Halo teman-teman, perkenalkan ya nama kakak Rodika Utama kalian bisa panggil kak Dika atau kak Rodika nah di sesi kali ini kak Rodika bakal ngejelasin sebuah materi fisika karena kebetulan kak Rodika adalah guru fisika ya yang erat banget kaitannya dengan kehidupan kita di sehari-hari ya entah teman-teman sadari atau enggak karena ada teman-teman kalian yang gak bisa hadir di kelas ini kak Rodika bakal nge-record dulu ya materinya supaya nanti teman-teman kalian yang belum bisa hadir hari ini itu bisa nonton ulang dan mereka juga bisa pinter nih sama pinternya dengan kalian yang hadir di sini oke ya jadi kak Rodika bakal record atau rekam dulu oke sudah kita record ya oke kak Rodika sebenarnya udah siapin nih file khusus buat teman-teman pelajari ya tentang materi di gerak parabola oke sip ini dia materinya teman-teman bisa lihat ya jadi mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya gerak parabola ini kadang disebutnya ya itu adalah gerak proyektil atau gerak peluru pertanyaannya sebenarnya apakah yang akan kita pelajari di materi gerak peluru ini atau gerak parabola ini adalah selalu tentang peluru enggak ya jadi gerak peluru ini hanya sebuah istilah kemungkinan besar karena gerakan yang mau kita analisis lintasannya mirip atau persis sama dengan gerakan peluru ketika ditembakin teman-teman sekarang kita bakal lihat ya contoh praktisnya ya oh disini sudah ada ya oke kak Rodika tinggal salin saja gambarnya ya kemudian oke ya gambarnya kita copy ke sini teman-teman oke sudah ada gambarnya ya kita kecilin dulu teman-teman oke sip ya nah kira-kira seperti ini enggak apa-apa ya miring dikit ya yang penting kontennya mantap oke sekarang kita akan coba analisis teman-teman mengenai gerakan sebuah bola katakanlah ada bolanya ya dari si kaki si anak ini dia nendang nih terus membentuk lintasan gerak parabola disini sudut elevasinya teman-teman bisa lihat dia adalah alfa ya oke terlalu tebal kita ganti ya oke sip kita hapus dulu ah cukup ya kita masuk ke sini oke ya teman-teman bisa lihat ya bahwa disini ada sudut elevasi terhadap tanah atau terhadap arah horizontal besarnya adalah alfa kecepatan dalam arah X atau sumbu X kalau Dika gantiin dulu ya posisi biar lebih enak dari sumbu X kita tahu nih oke kalau di sumbu X kita tahu bahwa nilai kecepatannya konstan teman-teman berarti V0X itu sama dengan VX dengan menggunakan prinsip vektor ini kan V0 nih ini alfa berarti VX nya adalah apa V0 cos alfa ya oke sip oke ya supaya teman-teman disini gak ngantuk mending kita bermain dengan eksperimen karena eksperimen membuat kita yang tadinya ngantuk jadi segar ya apa ya pasti iya ya oke sip kita pilih lab ya oke mau apa kebetulan saya fisika ya kalau ada matematika sih boleh juga ya senior oke kita lihat nah disini kan ada banyak pilihan nih nah Karodika pengen ngambil contoh yang gerak parah bola horizontal oke bagaimana cara mainnya nih simple ya ini ada bola kita bakal letakin ini selalu ya asumsikan disini tidak ada gesekan berarti disini licin permukanya kita akan coba letakin bola ini di berbagai posisi dan kalian tebak ya kira-kira kalau saya taruh disini dia akan jatuhnya lebih deket atau lebih jauh oke ya misalkan ini bola Karodika taruh paling atas dulu lah Karodika lepasin maka kira-kira oh gak boleh paling atas ya berarti disini saja kita lepasin perhatikan oke nah ya teman-teman lihat ini kan adalah koordinat katakanlah X sama dengan 0 lihat ya berarti kalau tadi Karodika cukup tinggi letakinya disini dia akan jatuh dalam arah berapa kotak nih nanti teman-teman hitung oke itu logikanya sekarang bagaimana kalau bola yang sama Karodika taruh di lokasi yang lebih pendek dari tadi oke kita coba jatuhkan ternyata dia lebih pendek daripada yang pertama oke ya kita lanjut ke yang berikutnya oke ini Karodika balik nih pasti kalau Karodika balik ini air akan keluar dan lihat bentuk lintasannya para bola jadi nanti teman-teman kalau iseng-iseng punya botol bikin aja kayak gini amatin sendiri oh ternyata bentuk lintasan airnya itu berupa gerak para bola lalu yang ini gimana nih Karodika maksudnya ada orang di atas perahu ada aliran air sungai ke arah kanan dia mau nyebrang nih dari sini ke sini kira-kira bentuk lintasannya kayak apa kalau ini tidak ada arusnya airnya tenang secara logik kita kan orang science ya tinggal arahin aja dayung aja supaya dia nyampe sini itu logikanya tapi masalahnya gak begitu ada aliran arus ke sana maka apa nah ini Karodika coret-coret ya kita prediksikan kita harus prediksikan kita harus menggunakan akal pikiran kita dalam memprediksi lihat arah aliran air sungainya ke sana maka vektor kecepatan air sungai Karodika sebut sebagai VS itu arahnya ke arah sana oke si orang di atas perahu ini pengen nyebrang ke sini berarti vektor kecepatan si perahu harus ke arah sana gunakanlah vektor maka logikanya resultannya kemana ke arah sana maka Karodika prediksikan dia gak bisa langsung nyebrang dari sini ke sini tetapi dia akan melengkung ke arah sini kita cek ya apakah benar semoga benar ya hop kita tes wih jago apa jago ya jadi itulah ketika kita sudah memahami prinsip dari gerak parabola poinnya apa poinnya adalah ketika kita berbicara mengenai gerak parabola teman-teman harus ingat gerak lurus beraturan gerak lurus berubah beraturan dan satu lagi yang paling penting dan tidak boleh kalian lupakan adalah vektor oke karena materi kita pada sesi ini sudah berakhir Karodika akan coba perhentikan ya rekamannya teman-teman oke nanti untuk hasil rekamannya bisa teman-teman unduh ya di LMS kita dan jangan lupa gak cukup untuk diunduh aja ditonton ulang oke nah sekarang Karodika akan bersenang-senang ya kita akan melakukan sebuah undian teman-teman ya kira-kira kita bakal main undian apa nih Karodika oke ya ada deh tapi sebelum itu Karodika akan input dulu ya atau ketik dulu nih nama dari teman-teman yang ada di kelas ini sip ya nama-namanya sudah Karodika input nih sip sekarang tinggal kita pilih nih kira-kira siapa nih ya teman-teman disini yang bakal beruntung oke kita putar siap 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 gak siap harus siap teng-teng-teng ayo-ayo siapa yang menang ayo Keira ya selamat Keira beruntung untungnya dimana nah Keira harus jawab pertanyaan dari Karodika kenapa beruntung karena kalau Keira bener nih jawab soal dari Karodika Keira bakal Karodika kasih coklat oke oke jadi sekian ya pembahasan kita di sesi kali ini dan ingat Karodika pesen jangan lupa pelajari kembali apa yang barusan Karodika ajarin ke kalian oke sip semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di sesi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati